Halo Sobat Liputanam.com, senang sekali kami dapat kembali hadir menjumpai kamu dalam Daily Top News, berita-berita terpopuler Liputanam.com yang ada di Facebook. Dan berita terpopuler pertama kali ini adalah mengenai BBM yang turun sebanyak 400 rupiah, ribuan orang keluar dari kemiskinan. Sejumlah pihak terus mendesak pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak atau BBM berjenis premium dan solar, mengingat harga minyak dunia anjlok ke level 40 dolar Amerika Serikat per barat. Penurunan harga BBM tersebut dapat membantu daya beli ratusan ribu orang miskin di Indonesia. Kepala Kajian Kemiskinan dan Perlindungan Sosial LPM FEUI Teguh Dartanto mengungkapkan, penurunan harga jual BBM 400 rupiah per liter dapat menyelamatkan rakyat jatuh ke jurang kemiskinan yang lebih dalam. Untuk diketahui harga BBM premium 7.400 rupiah per liter, sedangkan solar dibanderol 6.900 rupiah per liter dengan subsidi tetap 1.000 rupiah per liternya. Sementara angka kemiskinan naik 860 ribu penduduk menjadi 28,59 juta jiwa karena efek dari kenaikan harga jual BBM pada November 2014 lalu. Sayangnya pemerintah belum memberi sinyal penurunan harga jual premium dan solar meski harga minyak mentah jatuh. Sementara Kepala Ekonom PT Bank Mandiri TBK Destri Damayanti menyatakan, masyarakat miskin saat ini sedang kehilangan daya beli akibat pelemahan ekonomi nasional. Masyarakat menengah pun dinilainya cenderung memperketat pengeluarannya. Dan berita selanjutnya mengenai polda Riau yang membidik dua perusahaan terkait kebakaran lahan. Kepolisian daerah Riau memulai penyelidikan terhadap dua korporasi industri kehutanan terkait kebakaran di area konsesi perusahaan di Kabupaten Indra Giri Hilir, Provinsi Riau. Dua perkara tersebut didapatkan dari Kepolisian Resor Indra Giri Hilir, yakni PT Sumatra Riang Lestari dan PT Bina Duta Laksana. Dalam laporan itu disebutkan lahan konsesi perusahaan terbakar pada pekan lalu. Secara keseluruhan upaya penegakan hukum polda Riau dari tanggal 1 Januari hingga 19 September 2015, tercatat sudah ada 45 perkara yang ditangani terkait kebakaran lahan dan hutan. Jumlah tersangka mencapai 48 orang, termasuk di dalamnya satu tersangka korporasi PT LIH. Sementara itu, Manajer Humas PT Sumatra Riang Lestari atau SRL Abdul Hadi, ketika dikonfirmasi mengaku belum bisa memastikan adanya kebakaran di konsesi perusahaan di Kabupaten Indra Giri Hilir. Dan sahabat liputanam.com informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Daily Top News kali ini. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa membuka website kami di www.liputanam.com dan jangan lupa like dan share informasinya ke teman-teman kami. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di Daily Top News selanjutnya. Terima kasih telah menonton!